Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa bagaimana anda berada gambarnya gelap mas bro ya ini hari ini kedatangan sepeda motor bit yang injeksi lah pokoknya ini langsung aja ke jalanya tuh berbet-berbetnya cuman apa ya bikin agak ribet ngeceknya tuh oh kamu ini kadang-kadang tuh ada kadang-kadang tuh normal itu sih bikin kadang suka-suka pejenengi salah mengeksekusi atau bikin bingung disini tidak ada tanda-tanda kodong yang kerusakan atau DBC nya, berbetnya kayak gini nih kayak gini suaranya FI berbet tanpa kodemil diulang aja kontak on ceknya dinyala tapi gak ada kodong mil hidupin tanganku liatin atau ngegas atau ngegas ada suara mesinnya coba diperatekno aunque Loren, proyek, 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 proyek... Yes, cukup. Nah, baik itu suara berbatnya itu kalau dikali lagi ya. Hidup-hidupannya enak. Ini yang punya juga menguluhkan sering di jalan sampai peda motor mati sendiri ya. Sampai mati sendiri di jalan itu waktu digas atau apa ya. Perlu digas lho, malah mati gitu lho. Cuman kalau dipakai di RPM tinggi, dia mau. Di RPM tinggi digas. Tato Paul ini tahu tapi pelan-pelan. Dada-ada-ada-ada-ada-ada-ada mau gitu lho. Tidak sampai mati. Cuman sempat bisa sampai mati juga. Gini bro, kalau ngeceknya tanpa ada DTC ya. Tanpa DTC, tanpa ada mitis pastiin. Coba dicek dulu pakai scanner. Dan cara simpelnya kayak gini. Buat ngeceknya. Akit dulu scanner-nya. Scanner sudah terhubung di sini mas bro. Bisa sampai lihat di sini tidak ada DTC. Ya karena memang sensor-sensornya tidak ada masalah ya. Atau kinerja dari komponen injeksi. Ya, macam ini. ECM lah gitu tidak menerima ada masalah dari sensor-sensor atau alat-alat dari sistem injeksi semuanya. Tidak ada DTC. Ininya juga. Apa ini? TPS-nya. Coba lihat. Oke, normal. Oh, iya. Taruh sebelah situ lagi. Normal, TPS-nya. Nol sampai volt-nya pun sip. Siap. Sip. Ada tamu pintas iklan. Kembali lagi mas bro ya. Di sini, ini tadi TPS-nya benar digas. Gas-nya dibuka, dipelintir, naik-naik volt-nya. Tidak ada yang terputus. Dan semuanya bekerja normal. Kalau saya ngetesnya simple kayak gini. Oke. Ini kalau saya yang pertama. Dilihat dulu. Ini pasti di cek-cek ya. Tadi masalah komponen injeksinya normal. Tidak ada DTC. Sekarang tekanan full pump-nya. Dia waktu sampai sini. Atau mesin dihidupkan. Dia itu sampai ke 40 ini. Sekali lagi coba. Hanya on. Gini aja itu udah ketahuan. Tuh. Sampai 44 ini apa? PSI ya. Tegangan PSI-nya. Kalau barnya. Mendekati 3 ya. Di sini sampai di situ aja. Sudah aman. Cukup kayak gitu. Untuk area tekanan full pump. Terus selanjutnya. Kalau saya lagi begini. Lihat coil-nya. Karena area yang full pump, coil, injeksi itu kalau bermasalah. Dia tidak terdeteksi DTC ya. Dia harus di cek manual. Atau di cek gitu loh. Dia kalau kongset atau tidak bekerja maksimal. Dia tidak terdeteksi. Tidak membaca. ECM tidak membaca dia kerusak. Oke. Sekarang coil. Coil. Ini ya. Ini saya hubungan langsung ke busi. Salah satu kutub. Apa itu pencapitnya. Satu lagi keluar di kabel dari coil ya. Kasih jarak kurang lebih 1 cm kayak gini. Kalau mesin dihidupkan. Apinya nyamber kesini. Sampai segini aja mau nyamber. Itu coilnya masih good. Coba nih kayak gini. Tontak on. Tekanan oke. Coba. Tuh. Ya. Nah. Tuh. Tentu ketahuan. Pedah motor pun ya. Mau hidup. Oke. Kayak gini aja. Sudah cukup. Kalau. Sampai disini. Semuanya normal mas bro ya. Ini. Pasang dulu aja. Biar. Tidak kesetrum nanti. Ngekes. Pasang tempatnya dulu. Busi sudah mas bro ya. Orangnya. Kemarin. Sempat ganti busi. Gitu loh kata yang punya. Businya baru. Oke. Terus disini. Memang lah ya. Apa. Bensin tinggal dikit. Tapi masih ada. Karena tekanannya. Oke. Ini bukan bensin ya. Bensinnya masih. Masih ada. Masih cukup untuk dinyalakan. Kedaran nyala. Disini pun bisa. Masih ada satu liter. Kalau saya untuk. Memflonis. Kayak gini. Tinggal satu mas bro. Kan tadi bilang. Full pump. Coil. Itu. Sudah. Normal-normal semua. Tinggal satu. Injektornya. Ini injektornya. Pidupin dulu. Pekanan. Normal ya. Di gas itu masih lemot. Terhadap suka kelat gasnya. Tuh. Tuh. Bebet-brebet. Bebet-brebet suaranya. Nah. Mau teman-teman. Agak brebet-brebet. Brebet. Oke. Oke. Katahin dulu. Ini kunci kamu. Nah ini. Ini kebetulan. Di sana ada. Vario. Yang lagi di service juga. Ini saya pinjem. Untuk memastikan aja. Dan berbagi. Berbagi informasi. Apa nak? Bocor. Bocor. Harap burih. Burih. Aku mariki harap. Lunga loh. Buru-buru lah. Iya oke. Masih harap. Gw boleh eksper patik sih aku. Harap lunga sih. Oke. Oke. Dicek saja. Ini sepengalaman saya mas bro ya. Sepengalaman saya. Kalau injektornya. Honda itu kadang. Kadang tuh. Bermasalah itu. Gak langsung tep. Sop mati. Terus tuh gak ada. Dia kadang-kadang. Berbetnya tuh ada. Di awal atau dikit gitu loh. Dikit ya. Itu sepengalaman saya. Ini tanpa pakai alat. Alat deteksi. Apa ya. Injektornya yang. Bermasalah. Betul loh. Tanpa ada alatnya. Dengan ini. Dengan filling aja. Filling dan. Jam terbang ya. Jam terbang ya. Ini. Bawaan bit. Ini tadi yang punya. Vario 125. Pasang aja. Ya gak apa-apa. Ini bisa kok saling tuker. PNP. Pluck and plug. Pluck and plug. Bisa saling tuker. Oke. Sudah terpasang. Di. Pasang di. Tb-nya. Ini saya belum ngetok. Yang baru. Jadi. Apa ini. Kalau belum rusak. Saya belum. Ini ngetok. Karena harganya. Agak lumayan juga. Injektor. Ini kebetulan ada yang servis di sebelah. Boleh saya pinjam sebentar. Oke. Ada motor di depan. Coba sekarang rada di gas-gas. Enak. Enak bro. Ya disini ya. Ya gak ada DTC. Karena memang. Kalau DTC itu. Dia. Membacanya ya. ECM itu membaca. Sensor-sensor ya. Tapi kalau kerja coil. Kerja. Injektor. Itu. Ngeceknya beda lagi. Di luar dari rangkaian. Waktu dipasang di bedah motornya. Kayak. Full pump. Kayak gini juga. Kalau rusak. Ya gak ada DTC-nya. Gak ada DTC-nya. Dicek seperti ini. Kurang lebih. Pake alatnya lagi gitu loh. Nah ini cara. Mendeteksi. Apakah injektornya. Atau apa ya. Gitu ya. Ini kalau. Saya ini. Saya dengan. Alat seadanya. Gitu. Coil tadi caranya seperti itu. Terus full pump. Tegangan apa. Tekanannya oke. Ya itu. Pasti larinya ke sini. Injektor. Kalau berbetnya itu. Kadang-kadang ketemu gitu loh. Bahkan. Enak-enak. Terkadang dipakai itu enak. Tapi suatu saat itu. Habis perempatan. Atau pertigaan. Habis beli tidur. Agak berbet-bet-bet. Sampai mesin mati. Kayak digas malah. Mundur. Itu digas malah. Kayak seakan mundur. Malah gak maju. Itu. Saya. Feeling saya disini. Itu kalau. Ini. Ini ya. Apa ya. Berbagi pengalaman aja mas bro ya. Kalau pengalaman saya. Seperti itu. Injektornya. Yang bermasalah. Ini buat. Apa. Ngetesnya lagi. Coba di. Tadi tanjakan situ. Masih. Berbet-berbet ya. Oke. Dicek dulu aja. Ini kalau udah oke. Mau saya ganti. Belanjakan. Apa. Sperwatnya. Oke. Mundurin dulu. Otornya. Oke. Tesnya. Contact on. Nanjak segini ya. Tadi itu digas. Hampir full aja. Gak aku akan nanjak. Dekas aja. Tuh. Langsung munggah bro. Langsung munggah. Langsung. Reng. Itu membuat. Apa. Ngetes simpelnya. Tadi nanjak gini aja. Berbet-berbet-berbet-berbet-berbet-berbet. Ulangi lagi. Sekali lagi lah. Yang mantep. Gasnya loh. Buka didik ya. Suat. Suat. Dan suaranya pun. Neng. Neng. Normal enggak. Berbet-berbet. 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 Gitu. Enggak. Langsung. Neng. Neng. Oke. Ini simpelnya. Seperti itu. Cara ngeceknya. Wow. Tiga langsung. Neng. Oke. Siap. Nyagi tewis. Ketemu. Tinggal belikan. Apa ini. Tinggal belikan. Partnya. Karena. Ini sudah. Tidak oke lagi. Atau sudah. Apa ya. Kerjanya sudah. Tidak. Sip. Injektornya. Bermacara. Saya ingin hidup. Informasi hari ini. Tentang cara simpel. Mas. Bermacara. Tanpa menggunakan alat. Yang khusus. Untuk mengecek. Injektornya rusak. Dengan cara seperti itu. Kalau saya. Mengurut ya. Sekali lagi. Mengurut. Tegangan full pumpnya gimana. Cara ngecek. Coilnya gimana. Terus. Kalau semuanya itu masih oke. Businya. Oke. Total body. Sudah di service-service. Terus. Filter udara. Sudah di service-service. Sudah bersihkan. Kok masih kayak gitu. Ini injektornya. Yang bermasalah. Oke. Sekian dulu. Sekian dulu. Video dari saya. Semoga video ini. Bermanfaat. Dukung terus. Nelly. Channel ini. Agar saya. Bermanfaat. Sampai. Terima kasih. Selamat mencoba. Salam. Ekso.